Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua Hari ini kita akan belajar tips dan trik Menjadi dokter muda sekaligus mahasiswa pasca sarjana Fakultas Kesehatan Masyarakat Manipun Sriwijaya Seperti Kak Prima Halo saja, yuk kita perkenalan dengan arah sumber KC hari ini Halo Kak Prima, bagaimana kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah, disyukur kabar baik Untuk Kak Ica sendiri, gimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar baik juga Kak Alhamdulillah Kak Prima dulu dari SMA mana ya? Saya itu alumni SMA Terpajuk Rida Nusantara di Bandung Alumni angkatan ke-16 Lulus tahun 2014 Wah jauh ya, dari Bandung Bagaimana nih Kak, pengalaman organisasinya Kak Prima Sewaktu setelah dari SMA Masuk FK Unseri? Ini dijabarkan dari SMA atau dari kuliah aja? Kalau dari SMA boleh Kak? Waktu di Kreda Nusantara Kak ya? Iya Dulu di Kreda Nusantara Pengalaman organisasi Sempat nyalon Ketua Osis Klas 2 Cuman belum terpilih Akhirnya terpilih jadi Wabrik Ketua 1 Karena saya dipercaya sebagai Wabrik Ketua 1 Saya juga megang event paling besar di SMA Kreda Yaitu Bebiar Kreda Nusantara Itu kalau nggak salah Sehingga saya diadain waktu April 2013 Kalau untuk kuliah Ini klasnya tetap lumayan panjang nih Kai Chan Bisa menungguin CP juga kebetulan anglianya Pertama di tahun Pas UFK tahun pertama Saya itu bergabung dengan Amsa Ulstri sebagai observer member Juga ikut Medifka sebagai anggota magang Kemudian di tahun kedua Saya dimanaikan sebagai Executing Board Academic Research Amsa Ulstri Atau kita biasa kenal dengan BPH Lalu di tahun kedua juga Saya naik dari anggota magang medifka Jadi anggota tetap medifka Selain di level Universitas Lokal Atau di khususnya Ulstri Pesifiknya Ulstri Saya juga diamanakan Dipercaya sebagai tim nasional Untuk bidang akademik dari Amsa Indonesia Memasuki tahun ketiga Saya sempat mendaftar sebagai Ketua umum dari Amsa Indonesia Yang capupan dan nasional Atau orang-orang kenal dengan Regional Chairperson Di tahun 2016 Cuman karena mungkin bukan takdirnya ya Saya belum diberikan kesempatan Untuk menjadi Regional Chairperson Sebetulnya Tadi kan pertanyaan dari Kai Chan Gimana waktu pre-klinik Sama waktu SMA ya Sebenarnya Saya berorganisasi Ketua itu Enggak terbatas Hanya saat Menempuh pendidikan pre-klinik Sampai saya jadi koas pun Saya masih ikut aktif berorganisasi Terutama di Amsa International Di Amsa International Saya 2 tahun Sebagai Liaison Officer Atau penghubung Narah hubung antara Amsa International Dengan organisasi lain Di Asia Lalu setelah tahun terakhir Saya menjadi wakil ketua umum Amsa International Ya jadi lumayan lah Kalau pengalaman organisasi saya Kalau dia terlebih sedikit Yang mungkin sedikit Memangkan diri Wah memang berarti Patut jadi inspirasi nih Untuk adik-adik Mahasiswa FK Ataupun Adik-adik SMA Yang mau Mirik kuliah ya Baiklah Jadi kalau Tadi Organisasi saat Sekarang kepanitraan nih kak Kebetulan kakak Sekarang lagi Di stasi apa nih kak? Oh untuk stasi Sekarang masih 1 objian Minggu depan sudah masuk-masa ujian Ya mohon doanya Dari kak Ican dan teman-teman Supaya saya diserang hulus Aduh Mudah-mudahan kak Prima Lancar lah Ininya dapat penguji 6 ya Kalau Pertanyaannya tuh Menegangkan juga ya Gugup Kalau mau masuk Minggu ujian Nah apalagi Ini nih kak Kalau kak Prima Bagi waktunya Sama organisasi Terus Aktivitas S2 tadi kan Nah Cara Prioritas Bikin skala prioritasnya Gimana Biar sama-sama Organisasi Lancar Ujian Lancar Baik di Kepanitraan Maupun di S2 tuh kak Mau tipsnya tuh kak Sebenarnya ini Mertanya yang sulit ya Karena ini Jawabannya Bersifat seni Ketua orang Ketua orang Pasti berbeda-beda Saya Menyangkut Kautkannya Dengan Bahwa Medicine is Art and Science Yang sini saya Pengen Nekanin bidang Artnya Kalau saya sendiri sih Yang pasti Yang pertama itu ya Untuk Tipas menjalani semuanya Itu yang pasti Yang kedua Kalau misalnya kita Mulai Dengan kegiatan-kegiatan Dan tanggung jawab Serta pekerjaan Itu Kita Baik lagi ke Pemikiran kita Kenapa Waktu Misalnya saya Seperti saya 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 dokter S2 Kenapa saya Memilih menjadi Mahasiswa S2 Lalu Saya juga mikir Kenapa saya Melanjutkan ke Profesi dokter Lalu Juga Waktu organisasi Saya masih Aku Saya mikir Kenapa saya Nge-apply Dari jabatan yang A Atau B atau C Nah itu yang Bikin kita Mungkin semangat Untuk menjalani Kegiatan-kegiatan Terus Yang ketiga Caranya itu Adalah dengan Mencari Sebisa mungkin Bungguran bagi Kita sendiri Karena Kalau logik Kita pasti Memasuki Masa jenuh Selain yang dua Tadi disebutkan Niklas Sama Mikirin ke belakang Juga kita Harus nyari Kesempatan Sebisa mungkin Untuk Mencari hiburan Kalau saya pribadi Saya milih Untuk ke kedai kopi Untuk menikmati Sajeng kopi Atau bisa Bercepeda Atau berenang Banyak sih Sebenarnya Itu makanya Tergantung seni Dari sifat orang Masing-masing Kalau prioritas Tentu Kita jangan lupakan Yang pertama adalah Ibadah kita Ibadah tetap Jadi prioritas Nomor satu Kedua keluarga Baru ketiga Akademik Yang keempat Yang aktivitas Atau organisasi Jadi intinya Balik kemas Masih sebenarnya Kalau saya pribadi Yang telah saya Tujukan Itu mas Ican Berarti harus fleksibel Kita harus cari Identitas Jati diri kita Gitu gak Prima ya Dengan hobi kita Tadi ya Jadi Sibuk banget ya Terus Kalau Tadi Untuk spesifik Bagi waktu Dengan keluarga Gimana tuh gak Tipsnya Biar Tetap Dengan orang tua Atau dengan saudara Tetap ada komunikasi Walaupun kita Hektik tadi Yang pertama sih Kita harus ingin dulu ya Prioritas kita Yang udah kita bangun Yang kita Establish Kedua tadi kan Keluarga Kalau buat Dari Bagi saya Keluarga itu adalah Tempat untuk kita Kembali Misal Kita sudah Merasa Jenung Kita merasa Merasa Gak nyaman lagi Dengan keadaan Kita balik ke keluarga Karena Kebetulan Ambilannya Tampilnya juga Karena saya juga Harap Bisa punya Keluarga sendiri Saya sampai sekarang Belum Keluarga sendiri Masih sama Orang tua Masih sama Kakak Jadi Biasanya Bagi waktu Dengan keluarga Setiap rumah Maksimalkan Kalau Biar sampai di rumah Maksimalkan Waktu dengan keluarga Jangan Sampai Kita tuh lupa Bahwa kita tuh Berasal dari keluarga Kita kan bisa Sampai dengan Detik ini Sampai dengan Jauh ke sini Itu karena keluarga Berarti tetap Harus Ada Waktu ya Jangan Istilahnya Keluarga Ditinggalkan Kak Prima Kalau Menurut Kak Prima Bagaimana Situasi Dunia kesehatan Indonesia nih Khususnya Palembang Di era Pandemi COVID-19 Saat ini Khususnya Bagi Calon-calon Adek-adek Mahasiswa baru Dari SMA Yang mau Milik ke Unsri Contohnya misalnya Kira-kira Pertimbangan Dan tips Yang Harus jadi Prioritas Gimana tuh Kak Kalau masalah Kesehatan COVID-19 Saya Coba Menjelaskan Sebatas Belan Sadanan saya Sebagai Dokteran Atau dokter muda Menurut saya Kalau masalah COVID-19 ini Bukan lagi Hanya Permasalahan Untuk Kesehatan Khususnya Dokter Perawat Atau yang lainnya Atau para medis Tapi Lebih daripada itu COVID-19 Sekarang menjadi Tentu bersama Seluruh Masyarakat Ikut serta Ikut Botong Jawab Ikut Berperan Untuk Meningkalkan Gajah Kesehatan Jadi bukan Hanya Terus juga Bukan hanya Kebatas tentang COVID-19 ya Karena Kita masih Memiliki Barben Penyakit Binasional Yang cukup Harus kita Perhatikan Dan kembali Ke Yang saya Sebutkan Bagi Masyarakat Umum Bagi Kesehatan Kecuali Dokter Dan juga Dokter Untuk Saling Bekerjasama Jangan lupa Meskipun Vaksinasi Sudah Mulai Digalakan Insya Allah Vaksinasi Ini Bisa Menekan Angka Penyebaran Virus Corona Juga Jangan lupa Untuk Tetap Menggalakan 3N Menciki Tangan Menciki Masker Dan Menjaga Jarak Itu Sih Kalau Pesan Dari Saya Karena Itu Cara Yang paling Efektif Untuk Bisa Menekan Laju Penyebaran Virus COVID-19 Ini Insya Allah Kalau Kita Insya Allah Bisa Untuk Meningkatkan Jajah Kesehatan Di Nasional Atau Juga Di Dunia Maha Manta Negara Misalnya Berarti Intinya Kekompakan Semua Pihak Ya Gak Prima Untuk Melawan COVID-19 Ini Harus Kerjasama Jadi Kalau Untuk Adik-adik Pre-klinik Berarti Yang Seharusnya Lagi Masa Aktif Organisasi Tapi Di Era New Normal Ini Kan Banyak Perubahan Kek Prima Kira-kira Strategi Yang Pas Untuk Mereka Agar Tetap Lancar Organisasinya Namun Kulianya Juga Jalan Dan Tidak Terlalu Monoton Kira-kira Dari Kak Prima Gimana Sarannya Kira-kira Kalau Saran Saya Yang Tadi Mas Kek Ica Sebutin Untuk Akademis Organisasi Organisasi Dius Sekarang Karena Organisasi Itu Adalah Media Atau Wadah Jadi Ketika Kita Sudah Di Media Itu Kita Sudah Di Wadah Atau Di Kawah Kalau Orang Jawa Kawasan Dari Muka Pendidikan Justru Disanalah Karena Pandemi Covid Harusnya Kreatifitas Lebih Terbangun Jadi Kebun Organisasi Berkreatifitas Dan Banyak sekali Sebenarnya Cara-cara Yang bisa Diatukan Untuk Tetap Aksin Berorganisasi Karena Bukan Sampai Karena Situasi Pandemi Pertama ini Justru Malah Menurunkan Kreatifitas Disanalah Justru Yang Harus Ditingkatkan Ketika Masa Pandemi Terus Juga Kalau Akademik Kembali Ke diri Masing-Masing Sih Karena Yang namanya Kan Kalau Pendidikan Di Kognitif Afektif Dan Psikomotor Mungkin Psikomotor Kita Kurang Dapat Kita Enggak Kegung Kelapangan Enggak Kegung Kegung Ini Juga Menurunkan Keluas Keluas Keluar Atau Keluar Keluar Tapi Sekarang Media Banyak Sekalian Kita Cari Di Internet Ada E-book Ada Jurnal Ada Artikel Bahkan Sampai Situ Sudah Banyak Yang Dipublish Di Pencarian Di Internet Jadi Bukan Masalah Untuk Meningkatkan Kognitif Tapi Kalau Mungkin Psikomotor Kita Menunggu Sampai Pandemi Selesai Jadi Intinya Kembali Ke diri Masing-Masing Untuk Bisa Gimana Mengembangkan Dirinya Berarti Kalau Keinginan Belajar Adik-adik Tetap Keras Ada Seribu Jalan Tapi Kalau Gak Mau Belajar Ada Seribu Alasan Ya Benar Baiklah Makasih Banyak Kak Berima Atas Waktunya Tips-tips Mudah-mudahan Nanti Kita Adik-adik Bisa Adik-adik Kita Bisa Mengaplikasikannya Semua Dan Nanti Tambah Sukses Walaupun Di tengah Hambatan Pandemi Covid-19 Ini Mudah-mudahan Nanti Kalau Ada Pertanyaan Atau Request Dari Adik-adik Kita Akan Dapatkan Waktu Dan Kesediaan Lagi Dari Kak Berima Kalau Untuk Sharing Dan Tips Triknya Lagi Kak Baiklah Makasih Banyak Kak Berima Atas Waktunya Mohon maaf Nih Udah Ganggu Waktu Belajarnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sahajat Sampai Sahaja Banyak Terima kasih.